Selebgram dan pengusaha Stevie Agneccia meninggal dunia pada Kamis, 21 Maret 2024 pada pukul 19.35 WB di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Hingga kini, masih belum diketahui penyebab sakit mendiang Stevie. Namun, pihak keluarga akhirnya bercerita bahwa Anggi Pratama, sang suami, sempat membisikkan sesuatu kepada Stevie di saat-saat terakhirnya. Sebelum Stevie pergi, kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi yang masuk ke dalam, jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Stevie, bilang kalau misalnya Stevie, Alhamdulillah, aduh nanti nangis. Alhamdulillah, Stevie sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, juga sudah menjadi muslimah yang solehah, Alhamdulillah sudah mu'alaf. Jadi Mas Anggi bilang, kalau memang Stevie mau pergi, gak apa-apa pergi nanti, Cila, JJ, Jojo, kita semua disini jagain. Gak lama setelah itu, kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stevie juga, ada kakak-kakaknya, semua kumpul. 19.35 atau 36? 36. 36. Nah, setelah mama semua pada ngomong sama Stevie, Stevie masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit, habis itu Stevie berpulang gitu. Mas Anggi itu tuh kalimat terakhirnya cuma, Stevie kalau memang mau pergi, yaudah gak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di janah gitu. Mas Anggi cuma ngomong gitu aja. Amanda, adik Anggi Pratama mengatakan, bahwa anak Bung Sus TV sebenarnya belum mengetahui jika ibunya sudah tiada. Paling gak bisa. Karena kan yang menjelaskan pasti aku, opa, oma, karena Mas Anggi kan gak bisa jelasin. Jadi paling Jojo sih, karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur 3 tahun, dia lebih ke kenapa, ya banyak pertanyaan lah. Makanya kemarin mungkin, temen-temen juga ngeliat, pastilah di TikTok dan lain-lain, kalau ada Jojo nanya kenapa mami disini, kenapa mami. Tapi yang JJ sudah ngerti ya, JJ udah ngerti, makanya sempat bye-bye mami dan sempat nangis. Kalau Jojo kan memang tidak ada nangis, tapi dia nanya terus kenapa disitu, kenapa ini. Jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih mbak, pelan-pelan sih. Mas gak bisa langsung mami-ngari, cuma mereka udah mengerti kalau maminya gak pulang lagi gitu. Cuma untuk kayak, iya nih maminya udah nanya-nanya, itu pelan-pelan. Aku maunya step by step lah, ya baby step lah kita jelasinnya ke anak-anak. Namun menariknya, menurut pengakuan Amanda, Stevie bahkan sudah mempersiapkan makanan dan baju lebaran untuk semua anggota keluarga. Kalau udah mau masuk bulan secara-marin, kita pake baju apa nih nanti lebaran? Kita pake apa nih nanti, terus kita nanti kuenya apa nih? Makanan pas hari lebarannya apa nih tuh? Stevie, biasanya Stevie dan aku biasanya. Kalau kayak gini nih tenda-tenda gini-gini, karena papa kan udah biasa aja, Stevie yang mau. Jadi bahkan katanya aku baru tahu sudah disiapkan sebenarnya baju lebaran buat opa, 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 opa tuh, ya opa, oma, JJ, Jojo, Mas Anggi, Popo. Popo itu mamanya Stevie, Manda, Okti, semuanya udah buat hari lebaran. Makanan sudah dipesan juga untuk hari lebaran. Aku pun baru tahu tadi siang. Sampai jumpa.